Selamat datang di channel Profesor Dr. Insinyur Sama Malau. Saya mengupayakan untuk menyediakan informasi yang berguna buat Anda, inspiratif, dan menyemangati. Sebelum Anda lanjutkan, mohon nanti klik subscribe, like, dan kalau Anda perkenan, mohon di share. Terima kasih. Selamat menikmati. Para sahabat sekalian, maka berdasarkan data Kamis 25 Juni 2020 dan Jumat 26 Juni 2020 yang disajikan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Http COVID-19 Sumut Prof. Go.I.D. Saya kemudian merekapitulasi jumlah dan pertambahan kasus terinfeksi virus COVID-19 di Kota Kabupaten di Sumatera Utara dengan mengurutkan mulai dari terbanyak ke tersedikit supaya mudah dimengerti seperti pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel itu, saya mengurutkan mulai daripada kasus terbanyak ke kasus tersedikit. Kita lihat bahwa kasus Kota Medan pada tanggal 26 Juni 2020 memiliki kasus terbanyak yaitu 895 kasus disusul oleh Kabupaten Deli Serdang 175 kasus dan seterusnya hingga Kabupaten Nias Barat yang paling bawah 0 kasus. Jadi, ada 5 Kabupaten yang 0 kasus hingga sekarang. Nah, sekarang kita perhatikan berapakah pertambahan kasus terhitung hari ini dibandingkan dengan kemarin. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Kabupaten Kota yang mengalami pertambahan kasus. Medan, hari ini kasus diumumkan 895 kemarin 876. 895 kemarin hari ini kemarin 876 sehingga terjadi pertambahan kasus 19 Deli Serdang hari ini 175 kemarin 169 sehingga terjadi penambahan kasus 6 Kota Binjai terjadi penambahan kasus 1 Kabupaten Langkat terjadi penambahan 1 Kabupaten Batubara terjadi penambahan 2 kasus Saudara-saudara sekalian yang bertambah Kabupaten yang bertambah kota dari sebelumnya 0 kasus menjadi memilih kasus adalah kota Sibolga nomor 21 pada tabel nomor 21 pada tabel jadi saya berharap dengan menyajikan menyajikan tabel seperti ini lebih bermakna jadi kita urutkan mulai dari yang tertinggi ke yang terendah kita berdoa supoga kita berupaya semoga setiap orang berupaya semoga tidak ada lagi kasus pertambahan kasus di Sumatera Utara mari kita menjaga diri kita masing-masing mari kita mengupayakan tidak terinfeksi oleh virus COVID-19 ini hanya kita yang dapat melindungi diri kita sehingga hari ini belum ditemukan obat yang mancur juga belum ditemukan vaksin satu-satunya yang bisa melindungi kita hanyalah kita apabila kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana disarankan oleh pemerintah ingatlah ingatlah salam pemerintah salam sehat salam tangguh ya data yang disajikan oleh pihak pemerintah yang tadi adalah data sebaran tanggal 25 sekarang ini adalah data sebaran tanggal 26 ini adalah data-data ini adalah data-data yang saya kutip dari situs yang saya sebutkan tadi datanya dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara selamat menikmati